Oke, selamat datang di video ini. Di video kali ini saya akan showcase project website majalah digital menggunakan Laravel ya. Awal dari project ini tujuannya untuk submission final Liga SMK yang sayangnya saya tidak lolos karena ada banyak kesalahan juga saat pengumpulan. Tapi tidak ada apa-apa karena dari project ini saya mendapat banyak sekali pelajaran. Nah, gambar GSMK ini diadakan oleh SMK codingnya. Kalian bisa lihat sendiri nanti di sini. Nah, ini sudah susah juga. Oke, kalian untuk mendownload project ini bisa ke github saya github.com hasil fardani. Ada dua opsi ya untuk kalian bisa mendownload project ini. Ini yang pertama pakai git atau ngedownload zip. Karena saya sudah punya git. Saya pakai git. Oke, pertama masuk ke folder tujianya ya. Lalu nama ini opsional ya. Mau dienter juga bisa. Tapi nanti nama foldernya bakal final lagi SMK. Nah, tapi saya pengen misalnya jadi webmodding. Nah, kita coba ls. Nah, ada webmodding. Kita coba ls. Nah, kita coba ls. Nah, terus kalian masuk ke sini nv. Oke, saya kekecilan ya. Ini nv ini. Kalian rename jadi nv. nv.asample jadi .nv aja. Terus kalian buka. Terus, nah ini. Bagian dvp database. Kalian setting menggunakan nama database yang nanti ya. Kalian masih pengen kalian bikin gitu. Nah, untuk password sebagainya menyesuaikan. Terus, setelah itu kalian buka terminal. New terminal. Lalu kalian tulis composer install dulu. Nah, composer install. Dia akan install dependensi khp-nya ya. Masuk ke rafel udah sebagainya. Oke, ya udah beres. Baru. Setelah itu kita install dependensi atau library buat .js. Kalian bisa pake mpm install. Tapi karena disini saya pake boon, jadi saya tulis aja boon install. Nah, oke. perlihatan perbedaannya ya. Kalau pake mpm sehampun. Itu pun berkali-kali lebih cepat daripada mpm. Tapi itu kadang-kadang emang masih ada bug juga ya. Cuma untuk pemakaian basic gitu. Oke, yang kadang ini biling aja. Terus, kalian perintah. Kalikan perintah satu lagi. Terus ke artisan key generate. Nah, ini setup untuk dependensi udah ya. Nah, terus ini generate itu untuk bikin key disini. Nah, tadi kan kosong ya. Setelah itu kalian create database-nya. Nah, tadi karena saya belum ada database namanya rafelabat manding, saya bakal buat. Oke, udah dibikin. Terus kita seeder dulu ya. Pake seeder karena ya disana kan belum ada isu datanya ya. Nah, baru ada relasi tabelannya aja. Nah, untuk data database-nya kita pake seeder ini. Yang udah dibikin sama saya disini. Nah. Setelah dari lomba ini ya, saya baru tahu. Ternyata, daripada kita manggil kayak gini. Kita pake artisan database-nya terus ke A1-1 gitu. Kita bisa pakai cara yang gampang saat ini. Yaitu pake seeder ini. Terus database seeder. Nah, kalau kalian PHP artisan database-nya, itu otomatis pasti kesini. Nama misalnya comment seeder. Eh, jangan-jangan. Yang pertama user seeder dulu. User seeder. Terus nanti deposit seeder. Tapi sebelum itu kan, karena ada kategori ya, berarti kategori seeder. Eh, sorry. Kategori, kategori seeder. Dan sebagainya. Ya, karena saya udah lanjut pake yang itu, yaudah berikan aja. Oke. Nah itu, kita tinggal. Oh iya. Karena saya menggunakan tailwind yang harus dibuat dulu ya. Jadi kalian harus running. running. And run. Brood. Ini untuk brood ya. Atau nggak, kalau misalnya kalian mau sambil edit-edit, kalian bisa pakai build. Atau nggak, mpm.dev. Sama diisi. Oke, terus ada juga di sini. Ternyata artisan server. Nah, kalian bukanya yang dari design server ini. Ini. Dan ya. Ini saya klik dulu. Ini ya. Tampilannya. Ini, misalnya ya. Kita klik ini. Ini data yang tadi. Nah, kalau kalian perhatiin. Tadi ini 62. Sekarang jadi 67. Terus saya buka lagi. Nah, ini viewsnya itu udah real ya. Kalian kalau misalnya buka ini, buka ini, buka ini. Dia bakal nambah. Terus ini juga save. Real. Tapi, kalian harus login. Loginnya gimana? Nah, loginnya, untuk data dummy ini, saya simpan di sini. Ini ada namanya credential. Ini ya. Berarti ya, di sini username sama password. Karena di sini loginnya ada tiga metode. Dan ini ketiganya sebenarnya berhasil. Tapi, saya sarankan pakai username aja karena lebih singkat. Oke, kita ke user dulu. user. Nah, bagian user. Nah, bagian user ini ya. Kalian sebenarnya cuma bisa save doang ya. Save atau logot. Terus kalian ke sini. Nah, ada ini. Tapi ya. Kalau bisa kalian klik ini. Dia juga bakal hilang dari daftar post yang kalian lihat. Terus, misalnya nih. di bawah ini ada postingan dan sebagainya. Ini ya. Kalau kalian klik ini. Klik. Nah. Dia bakal ngerah ke search. Di halaman search ini. Dan dia otomatis select yang kategori yang tadi kalian pencet. Nah. Terus, misalnya kalian grill lagi. Pengen yang prestasi. Nah. Ini dia. Cuman sayangnya ini tuh belum bisa multi. Ya, jadi baru bisa satu-satu. Nah, kecuali ini dengan tag. Nah. Itu bisa. Lah, kok nggak ada ya. Nggak ada apa-apa ya. Coba. Misal apa deh yang ada ini. Ah. Tekriturasi kok nggak ada ya. Biarin lah. Nama juga ada data random. Misalnya nih. Irma dan artikel. Nah. Itu. Itu udah. Terus, misalnya baik kata kunci. Misalnya yang ini. Nobis. Nobis apa gitu. Kita pengen yang pengguman aja. Udah bisa juga. Nah. Ini tuh searchnya itu nggak cuman by title. Tapi. By content juga. Jadi pasti di sini ada nobis. Nah. Nobis. Nobis apaan lagi dicari-cari. Ya. Pokoknya gitu ya. Nih. Oke. Itu dari segi user. Sekarang. Kita ke creator. Oh ya. Kalau ada yang mau nanya. Bang. Ini pengerjaan project berapa lama? Seminggu. Ya. Itu seminggu. Dan yang kalian bisa lihat sendiri juga ya. Lombanya itu. Liga SMK. Nah. Batasnya itu 17. Eh. Desember. Dan ya. Terus mulainya itu tanggal 11. Ini versi komitnya. Kalian bisa lihat juga pasti. Kita lupa lagi dimana. Coba. Nah. Ini ya. 12 Desember. Malah. Seminggu kurang ya. Pas komitnya. Oke. Ada. Kita balik lagi ke creator. Post ini. Nah. Di sini. Yang bakal muncul itu hanya post yang kalian tulis. Jadi kalau untuk creator. Post yang muncul di sini. Hanya yang kalian tulis aja. Kalau untuk admin. Baru dia muncul semua. Nah. Di sini ada status. status. Status ada draft. Ada publish. Bedanya apa? Kalau draft. Dia nggak akan muncul. Nih. Baktunya. Kita ke home. Coba. Jadi dengan title nih. Sekiranya aja. Eh. Sorry. Cuma aja. Harusnya dia nggak ada. Tuh. Nggak ada. Tapi kita coba publish. Nah. Tapi dia belum. Karena harus dikonfirmasi oleh admin. Nah. Saya lagi masih pending. Kita coba. Edit. Saya pengen edit. Jadinya. Creator. Post. Nah. Terus. Kategorinya. Saya pengen. Pasir aja. Untuk. Fitur edit image ini. Ini belum berhasil ya. Publish set itu. Biarin aja. Ya nggak akan bisa dua juga. Nanti bakal error. Ini misalnya. Hello from creator. Oke. Kita ke create. Nah. Udah. Dari segini cuman. Eh. Buat bukti ya. Ini cuman. Posting yang kalian tulis doang. Di sini ada 24 ya. Totalnya. Kalau bisa nanti di admin. Dia pasti bakal lebih banyak. Oke. Terus kita coba ke admin. Dan juga admin. Login again. Um. Iya lama. Kenapa? Karena. Ini dia. Salah satu kesalahan saya juga. Ini dashboard. Dia ada data pengunjung. Kesalahannya ya. Dan kebagian gue. Kebagian saya. Itu. Sumber data. 3014. Saya masukin langsung ke sini. Ya. Walaupun emang ada pagination sih ya. Dari data table. Tapi. eh. Itu kan berarti harus dimasukin dulu semua kesini gitu. Baru. Baru. Emang ada tabelnya. Dari segi view. Dia. Di pagi net. Nah. Misalnya itu. Terus ini juga. Statistik ini. Ini tuh real ya. Setelah 14. Terus ketika kalian tadi. Pucat ke. Misalnya. Kalian lagi dulu. Terus ini. Nah. Terus kita refresh dulu ya. Coba sekali refresh lagi. Oke. Eh. Sambil menunggu. Saya juga kebetulan ya. Sudah nemu sosinya. Buat ini. Jadi. Harus di begini tuh. Kan ke VS Code. Control P. Cari. Eh. Namanya. Admin dashboard troller. Kalian buka. Terus di sini. Scroll ke bawah. Nah. Yang get ini. Kalian ganti jadi. Seperti gini tuh. Terus tanya bebasin mau berapa. Tapi. Jadi. Dialnya ya. Sepuluh boleh. Sepuluh. Terus. Ke sini. Admin dashboard. Kalau kalian udah punya extensionnya. Tinggal di klik aja ya. Cuman kalau kalian belum. Oh ya. Sorry. Ini lupa di share. Kalau kalian belum. Ya. Kalian download dulu extensionnya. Gata view. Di sini namanya. Nah. Ini extension-extension level. Saya pakai. Banyak. Dan emang enak banget. Terus di bawah ini. Geser. Nah. Terusnya. Data pengunjung. Geser lagi. Nah. Di bawah table. Kalian kasih. Ini. Eh. Nah. Visitor table. Links. Canser. Harusnya ini kalau kita. Nah. Itu kan jadi cepet banget nih. Kerasa. Oke. Tadi kan terakhir 14. Kalau kita. 16. Kita coba bisa refresh. 1. 2. Kita refresh yang ini. Nah. Ya udah otomatis nambah. Terusnya ada postingan pending. Kita lihat. Nah. Yang tadi ini. Kita refresh ini. Kita ases. Kita juga bisa lihat. Tapi. ini. Nah. Ini masih bug juga ya. Ini. Saya belum diubah. Kita coba ke. Ini lagi pause. Nah. Kita coba dulu. Cari dulu ya. Di sini. Laptask. Nah. Di sini kan belum ada. Kita publish. Boom. kita cari sekali lagi nah ada terlihat juga nanti di nih filmnya 153 kita sangkapnya terus kita refresh atau klik lagi nah kan juga bisa hapus admin mah bebas terus lihat nih jadi 24 sekarang 20 ini bukti bahwa kalau admin itu emang bisa lihat semua misal hapus ah terus kalian cari lagi nih tunggu refresh aja not found karena dia udah dihapus nih kalau kalian search lagi nah ini dihapus oke terus coba misal kita bikin sebuah post tapi dari kereta dulu ya ini dari segi kreator kalau admin langsung dia sesuai ya nggak usah berhasil dan sebagainya cuman kalau kreator nih kita demo Hindu kreator kategorinya artikel aja apa schedule disana saya penyoba pastikan fitur schedule nih ya 2342 ke depan 46 aja takutnya tak kita agak lama nah terus ke sini ke programmer Halo disini juga kalian dah bisa upload eh oh masih ada bug ternyata guys begini kenapa kita coba lihat ya udah karena sebelumnya posisi atas itu masih berhasil mungkin kita lupa satu sih coba tahu karena itu kita lihat jam lagi ini berarti oke ini artikel aja kita cepet aja lah ya hmm hmm oke oke masih bisa kita logout kita ke sisi adminnya nah pendingnya nambah kita publish tapi dia bakal nunggu sampai jam publishnya tercapai ini kita coba tadi lagi ini yang akan ada tidak sama yang misalnya admin as ini artikel aja admin udah titik aja biarin itu bisa ini teenager aja ini dia bakal terdisable karena ya publishnya no langsung ke publish kita coba kedai aja karinya nah admin langsung ada ah sorry ini gambarnya blur ya sudah apa ya karena disini pakainya html dan black yang langsung belum pakai pagi njfk soft dan sebagainya bakal bisa pakai nusbis aja sini dioptimize jadi nanti bakal menyesuaikan gitu size-nya tapi ya udah nggak apa-apa itu buat nanti lagi nah sekarang nih udah 46 kita coba refresh nah dia nih ini dia ya udah bisa jadi fitur schedule udah ada dan oke file-nya berarti sama gitu tadi eh settingannya ya buat CSS dan sebagainya Oh iya nah nih ya kalau kalian nggak mau ngerunning ini kan agak ribet ya kalian harus ngerunning buat MPM buat JS tapi buat levelnya harus ngerunning juga kan bisa pakai yang namanya nah tapi disini kalian bakal error dulu harusnya nah ini 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 kesalahan saya sih ya salah satunya jadi harusnya kita close dulu secara kita tetap dulu semua ini ke eh ini fit nah nih disini cuman ada SCSS padahal yang kita pakai di tampilan itu adalah yang CSSnya nah jadi kalian harus bisa ubah itu sekarang baru bisa build lagi dan harusnya sekarang gak error nah jadi kalian bisa tutup terminal ini cukup running satu aja buat aplikasinya oke sekian dari saya mohon maaf jika masih ada kekurangan atau ya lebih tepatnya banyak kekurangan juga terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati